Ya baik Assalamualaikum teman-teman kembali lagi bersama gue WDD HD Apa kabar kalian semua apakah kalian baik-baik aja Jadi pada vlog kali ini gue lagi pake Fiction New Fiction Lightning teman-teman Jadi kayak gini ya tampilannya Wah mantep boy Dan disini gue bakal bahas apa yang kita dapetin Kalau misalnya kita beli Fiction Neville Di tahun 2022 teman-teman Dan selanjutnya kita bakal cerita Sambil naik motornya aja ya Bismillahirrahmanirrahim Bentar kita atur posisi dulu Spion Nah jadi buat Kelebihannya dulu deh Atau Fiction harga Fiction ini aja dulu Kalau gak salah Fiction ini tuh harganya udah di bawah 15 ya Bekasnya Kisaran 11 sampai 8 sampai 11 teman-teman Untuk Fiction Neville maupun Old Kalau Fiction R yang baru itu gue kurang tahu Dikarenakan jarang banget yang pake Fiction itu Jadi kebanyakan Fiction ini yang banyak diambil Mau itu dari kendaraan operasional maupun pribadi teman-teman Banyak yang pilih Fiction Neville ini Dan untuk kenyamanan sih menurut gue Posisi ridingnya anjir enak banget lah anjir Gue biasa pake R25 yang nunduknya Ya ampun Gak terlalu nunduk sih Masih lebih nunduk R15 V3 Terus gue pake motor ini ya Gak ada pegel-pegelnya sama sekali guys Itu yang gue rasain sih ya Feel pertamanya itu Apa ya Kesan Fighternya itu dapet lah Karena motor ini street fighter Ataupun apa ya Bisa dikatakan Samson lain Lain deh Bisa dikatakan Naked teman-teman Atau motor yang CC lumayan Di atas 100 Itu kan udah kebilang gede lah Buat harian ya Tapi bukan firing Tapi naked gitu Dan kita langsung bahas aja ya Apa yang kita dapetin Kalau misalnya kita beli Fiction Neville Di tahun 2022 Teman-teman Untuk yang pertama Kalian bakal mendapatkan Tampilan ataupun style kalian Style pengendara yang lumayan Wah Lumayan apa ya Tegak gitu anjir Jadi Berasa gagah aja naik motor ini tuh Karena banyak juga modifikasi Modifikator yang Memodifikasi motor ini Jadi Motor jinjit ya Itu diperuntukkan untuk motor touring Karena dulu Gue juga suka motor touring Dan beat gue juga di Apa ya Modifikasi Ditinggikan buat touring Pake box Ya enak banget Gue jadi berasa Pake motor itu lagi Nah jadi gitu ya Buat tampilan Pasti kalian mendapatkan Tampilan yang sporty Jadi Mantep banget dah Menurut gue Itu nilai plus Dan untuk Kelebihan selanjutnya Kalian bakal mendapatkan Speedometer yang digital Ya kan Tapi analognya Eh tapi RPMnya masih jarum Masih semi digital lah Kalau untuk perlampuannya Masih pake bohlam Fiction ini tuh Jadi agak kurang ya Ya tapi Lumayan lah Gitu ya kan Untuk motor Tahun berapa Ini lupa gue Dan selanjutnya Motor ini udah injeksi Terlebih lagi Rangkanya pake delta box Yang emang kebanyakan Motor Yamaha itu Pake delta box Yang lumayan kuat Temen-temen Gitu Selanjutnya apalagi Untuk konsumsi BBM Ini masih lumayan Terbilang irit Menurut gue Dan Kelebihan apalagi ya Motor ini tangguh Kalau misalnya kalian Pengen bawa beras Di belakang bisa Kalian pengen touring Bisa Kalian pengen speeding Ya lumayan lah 120 nyampe Kayaknya motor ini Kalau misalnya Kalian rawatnya itu Dengan bener Sering dirawat Sering diservice Ya kan Nah gitu Terus Apalagi ya Dia masih pake kunci Ya udah gini aja sih Gak ada yang spesial Sebenernya Cuman kalian dapet Motor naked Yang lumayan lah Walaupun Fiction ini kan Sering dibilang Motor sejuta skin ya Tapi gue Nyoba nyoba-nyoba Fiction itu Ya nyaman-nyaman aja Gitu temen-temen Masih banyak kok Yang pake Fiction kan Wah itu ada MT25 Nyaman-nyaman aja Pake Fiction Terlebih lagi Apalagi kalau Dimodifikasi Setelan tinggi ya Pake box itu Bakal nyaman banget Terus Apalagi ya Kelebihan dari motor ini Mungkin kalian bakal Mendapatkan Biaya service yang Murah Terbilang cukup murah Dibandingkan Kalian ambil Motor 250 cc Ya temen-temen Jadi gitu ya Buat kalian yang pengen Emang Dari Matic Ke coupling Kalian bisa pilih Motor Fiction ini Jadi gak terlalu Gak harus 250 cc Gak harus Firing sih Kalau misalkan Kalian pengen Nyoba Coupling aja Motor coupling itu Gimana Pegel apa enggak Ya sebenarnya Enggak sih Tergantung motornya Kalau misalnya Motornya firing Ya pegel Kalau motornya Sport ya pegel Ya kan Ya gitu sih Wih itu ada CB150X Mantep ya Gue pengen motor itu Sebenarnya Tapi tanggung gitu Karena udah dari 250 cc Kalau turun ke 150 Agak gimana Jadi Kalau ada uang Ya mungkin Gue bakal Lirik-lirik Kawasaki Apa ya Versis Temen-temen Yang dua setengah Karena gue suka Speedometernya itu Kayak Ninja New Ya lanjut lagi Ke pembahasan Jadi Kalian bakal Dapetin Biaya service Yang lebih murah Ya lebih Friendly lah Service-nya Ganti oli Satu liter Beda sama R25 kan Ganti oli 2 liter Anjir Pusing gue Sekali ganti oli Bisa sampai 300 Kecuali Kalau pakai Oli biasa Itu 170 180 180 Sekali ganti Ini berisik Banget Gila Hei depan Water Apa sih Sonic Apa-apa Ini apa Kayak Raking Tapi Bukan Kembali Dari tahun 1992 Ada-ada Janjir Nah setelah Gue bahas Kelebihannya Tadi mungkin Ada yang Tidak Kesebut Dari Gue Tau Gimana Kita bakal Lanjut Ke Kekurangannya Teman-teman Dan Sorry Aja Kalau misalnya Informasi Yang gue Kasih Ini Apa ya Nggak terlalu Spesifik Karena Gue Cuman Bakal Ngejelasin Sesuai Pengalaman Gue Pakai Motor Fiction Ini Karena Dari SMP Kalau Gak Salah Gue Udah Nyobain Motor Fiction Punya Teman Gue Yaitu Fiction Old Enak Enak Aja Udah Gitu Kan Dulu Setelannya Styluk Coy Bannya Kecil Anjir Tetep Enak Masih Enak Dipakai Gitu Nah Lanjut Lagi Kekurangannya Untuk Kekurangan Motor Ini Kayaknya Di Bagian Apa Tadi Lupa Gue Oh Untuk Kekurangan Di Motor Ini Kalau Misalnya Kalian Hujan Kaki Kalian Bakal Basah Gitu Aja Si Namanya Motor Kupling Kalau Misalnya Pengen Gak Basah Pakai Matic Gitu Aja Gak Usah Dibikin Ribet Hidup Selanjutnya Untuk Kekurangannya Yang Paling Gue Tahu Motor Ini Dari Motor Fiction Old Sebenarnya Bukan Dari Motor Ini Tapi Mungkin Bisa Nurun Ke Kakaknya Ke Adanya Ini Fiction Old Kakaknya Berarti Nah Penyakit Itu Mungkin Bisa Nurun Ke Fiction Ini Jadi Apa Penyakitnya Yaitu Penyakitnya Di Bagian Kiprok Teman Teman Karena Udah Ada Dua Orang Teman Gue Yang Pengguna Fiction Dulunya Untuk Apa Namanya Gejalanya Itu Akinya Drop Terus Dia Udah Gonta Ganti Aki Bahkan Hampir Ganti Injeksi Kata Deller Disaranin Itu Anjir Ganti Injeksi Mungkin Injeksinya Yang Kena Parah Berlindung Dengan Kata Mungkin Setelah Diganti Itu Bisa Aja Enggak Bener Dikarenakan Kiprok Yang Udah Lemah Ataupun Udah Mau Mati Udah Sekarap Gitu Jadi Yang Namanya Juga Kiprok Mati Mesin Pasti Gak Bakal Kuat Lama Di Jalan Karena Tegangan Listrik Yang Gak Stabil Gitu Aja Jadi Sangat Disayangkan Untuk Penyakit Fiction Ini Kebanyakan Di Bagian Kiprok Jadi Buat Kalian Semua Yang Emang Punya Fiction Ini Dan Kalian Pengen Modifikasi Terutama Di Bagian Kelistrikan Ataupun Kalian Emang Gak Mau Modifikasi Kalian Harus Memperhatikan Kiprok Ya Teman Dikarenakan Kiprok Motor Ini Kadang Ataupun Banyak Kasus Yang Bermasalah Gitu Jadi Kalau Kalian Sudah Punya Motor Fiction Dan Kalian Mengalami Gejala Kayak Aki Drop Aki Udah Dicas Kodrop Lagi Aki Udah Beli Baru Kodrop Lagi Kalian Bisa Cek Kiprok Teman Teman Ataupun Kalau Enggak Kiprok Kalian Bisa Lihat Di Sikring Sikring Nya Itu Mungkin Ada Yang Mati Ada Yang Putus Dikarenakan Waktu Itu Sikring Putus Satu Ataupun Kabel 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 Cuman Kebuka Dikit Dan Itu Nyambung Ke Besi Ini Itu Langsung Mati Motornya Fiction Teman Gua Dulu Kabel Kelakson Kalau Enggak Salah Jadi Kalian Harus Memperhatikan Kelistrikan Di Motor Ini Dan Untuk Kekurangannya Menurut Gua Motor Fiction Ini Sebenarnya Shock Breakernya Enak Cuman Gampang Bocor Seringnya Gitu Sik Jadi Kalian Kalau Punya Uang Mending Lebih Baik Upgrade Langsung Ya Shock Breaker Untuk Pengeremannya Ini Motor Ini Udah Enak Banget Sih Menurut Gua Lebih Cukuplah Lebih Dari Cukup Dibanding Si Kakak Nya R5 Gitu Ya Teman Teman Dan Sekarang Kita Bakal Jalan Jalan Aja Pake Motor Ini Aduh Enak Banget Sih Motor Menurut Gua Enggak Pegel Pegel Yang Gua Rasa Itu Cuman Di Bagian Tangan Aja Main Kupling Ya Tapi Enggak Terlalu Ganggu Beda Sama Kayak R25 R15 Dan Yang Lain Ninja Gitu Kan Pegel Nya Dari Pinggang Ke Atas Yang Jelas Kalian Kalau Misalnya Berjalan Jauh Lebih Dari 5 Jam Kalian Harus Istirahat Jangan Lebih Dari 5 Jam Dari 3 Jam Aja Dek Kalian Harus Istirahat Kalau Pake Motor Firing Atau Sport Dan Mungkin Gitu Aja Sebenarnya Kelemahan Dan Kekurangan Fiction Di Tahun 2022 Ini Jadi Buat Kalian Yang Nanya Bang Apakah Worth It Beli Fiction Di Tahun 2022 Ini Sebenarnya Gue Selalu Ngingetin Ke Kalian Worth It Got Worth It Itu Gimana Kebutuhan Kalian Kalau Misalnya Kebutuhan Kita Emang Butuhnya Buat Pake Motor Fiction Berarti Worth It Kalau Misalnya Ya Nggak Terlalu Berat Berat Amat Barang Bawaan Juga Segitu Aja Misalnya Pengen Lebih Kuat Di Belakang Bisa Ya Kan Nggak Perlu Butuhin Bagasi Kalian Bisa Ambil Fiction Kalau Misalnya Kalian Butuh Bagasi Butuh Kenyamanan Butuh Nggak Capek Tinggal Ngegas Kalian Bisa Pilih Matic Gitu Atau Yang Dari Matic Kalian Pengen Kupling Karena Bosen Kalian Ya Gitu Aja Sia Sekarang Kita Coba Riding Riding Aja Dan Sekarang Udah Mulai Hujan Teman Teman Waduh Mulai Gerimis Gini Dan Puasa Kali Ini Banyak Ininya Sering Hujannya Teman Oh Ya Gue Kalau Review Motor Fiction Ini Gue Jadi Ingat Si Dava Teman Gue Yang Lagi Kerja Di Mana Di Turki Ya Bye Bye Padahal Dia Udah Monetisasi Loh Kalau Misalnya Kalian Pengen Ngecek Ya Youtubenya Ada Disini Atau Gue Sebutin Aja Channel Youtubenya Dava Rifki Itu Udah Berapa Subscriber Nya Udah Lebih Pokoknya Udah Monetisasi Berarti Udah 2000 An Kalau Gak Salah Dan Kalian Bisa Mampir Kesana Ya Karena Dia User Fiction Nih Kalian Bisa Lihat Tuh Apa Referensi Modif Apa Aja Di Fiction Bisa Lihat Di Channel Nya Gitu Oh Ya Sangat Disayangkan Dari Motor Ini Walaupun Udah Semi Digital Speedometernya Tapi Gak Ada Gear Indikator Nya Teman Teman Padahal Gear Indikator Itu Berguna Banget Loh Gue Yang Pakai User Apa Namanya Gue Sebagai User R25 Yang Ada Gear Indikator Nya Itu Kebantu Banget Teman Jadi Gue Bisa Mantau Ini Lagi Gigi Berapa Gitu Wah Gila Kalau Kalian Tau Motor Ini Enak Sih Di Bawah 60 Jalan 60 80 Masih Enak Guys Udah Gitu Kan Posisinya Tegak Ya Kakinya Juga Lurus Tegak Gitu Enak Pokoknya Recommended Teman Dan Lagi Sekarang Harganya Udah Murah Ini Yaudah Kalian Bisa Nabung Kalau Kalian Pengen Beli Motor Kukling Gitu Dan Mungkin Cukup Sekian Video Gue Kali Ini Like Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Dan Dislike Jika Kalian Gak Suka Terima Nah Jadi Begini Ya Kalau Misalnya Kalian Pakai Vision Dan Ngelewatin Jalan Yang Agak Gang Agak Kurang Ini Loh Agak Kurang Apa Namanya Rata Be Enak Si Asli Stock Breakernya Enak Guys Walaupun Ini Jarang Di Service Keliatannya Tapi Stock Breakernya Masih Enak Teman Anak Han selamat menikmati selamat menikmati